Halo teman-teman, kali ini Digi akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba season 4 episode 6. Tak bosan-bosenya Digi menyerankan, agar kalian nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas, dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir kesini adalah pilihan yang paling tepat, karena Digi dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Jio Mei menjelaskan pada Tanjiro dan Zenitsu, bahwa faktor terpenting dalam pertarung adalah inti tubuh, khususnya tubuh pada bagian bawah. Jika menstabilkan diri dan memperkuat tubuh bagian bawah tersebut, maka serangan para pemburu akan semakin akurat serta pertahanannya juga semakin kokoh. Jio Mei membagi pelatihannya menjadi tiga tahapan, di mana yang pertama adalah berlatih di bawah air terjun, lalu yang kedua mengangkat tiga batang kayu yang cukup besar. Kemudian yang terakhir adalah mendorong sebuah batu besar dan memindahkannya sejauh satu cowo atau kurang lebih sekitar 109 meter. Pelatihan Jio Mei hanyalah tiga kegiatan sederhana itu saja. Jio Mei meniadakan pelatihan khusus di dalam barah api, karena dia sadar bahwa latihan tersebut sangat berbahaya bagi pemula. Zenitsu pun langsung pingsan, padahal Jio Mei baru saja selesai menjelaskan semua model latihannya. Untuk menyadarkan Zenitsu, Jio Mei lantas memerintahkan Tanjiro untuk membawa temannya itu masuk ke dalam sungai. Tak selang beberapa lama, Zenitsu langsung sadar setelah merasakan hawa dingin yang begitu menusuk di sekujur tubuhnya. Air sungai terasa begitu dingin karena memang saat ini masih musim dingin. Zenitsu benar-benar kesal dan marah-marah tidak karuan. Parahnya, walau sudah tidak di dalam sungai namun dia masih saja kedinginan luar biasa. Saking dinginnya, dia merasa kalau nyawanya bisa saja melayang seketika. Tanpa disangka saat itu juga Zenitsu bertemu kembali dengan Murata dan yang lainnya. Untuk menghangatkan tubuh, Murata menyarankan agar Zenitsu segera memeluk batu. Tentu saja tanpa banyak bicara, Zenitsu langsung memeluk sepongkah batu. Dan benar saja, Zenitsu merasakan kehangatan yang hakiki setelah memeluk batu di dekatnya itu. Sementara itu Tanjiro nampak memulai latihan pertamanya. Hwa dingin yang sangat menusuk membuatnya sadar bahwa pelatihan air terjun ini memang begitu berat. Ketika dia menemukan Inosuke yang masih berusaha melewati latihan ini, semangatnya pun kembali membara untuk juga ikut berjuang. Tapi disini dia sadar kalau Inosuke sudah K.O. dan bahkan pingsan sambil berdiri. Tentu saja Tanjiro segera bergerak menyelamatkan Inosuke serta memberikan pertolongan pertama. Untungnya si Inosuke terselamatkan dan nampak masih sehat-sehat saja. Tanjiro pun kembali ke sungai untuk berlatih di bawah kuyuran air terjun. Dia pun merasakan kalau terjangan air terjun ini begitu dingin dan sangat kuat. Murata mengingatkan agar Tanjiro fokus menjaga kesadarannya. Setelah beberapa saat Tanjiro segera memeluk sebuah batu untuk menghangatkan tubuhnya. Dia sungguh tidak menyangka kalau air yang jatuh dari tempat tinggi bisa menjadi seberat itu. Namun Tanjiro dan Inosuke sudah jauh lebih baik daripada Murata. Apalagi saat pertama datang, Murata tidak bisa bertahan sama sekali melalui latihan air terjun ini. Siang itu semuanya nampak makan bersama. Inosuke benar-benar mengakui kehebatan Himejima Gyomei Sang Hashira Batu. Sejak pertama datang, Inosuke sudah dibuat merinding oleh aura Gyomei. Di sinilah Inosuke sangat yakin kalau Gyomei adalah pemburu iblis terkuat yang ada saat ini. Tanjiro pun setuju dengan pernyataan Inosuke. Ditambah lagi aroma Gyomei agak berbeda dari yang lainnya. Namun di sini Zenitsu masih belum percaya kalau Gyomei bisa memindahkan batu besar sejauh Satucu. Sambil menangis, dia berkata kalau Gyomei memang sengaja menyiksa anggota pemburu iblis seenaknya. Tapi Tanjiro menyanggahnya dan menjawab bahwa Gyomei bisa melakukannya. Sebenarnya Zenitsu ingin mendepat Tanjiro. Tapi dia sangat tercengang setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Gyomei yang bisa memindahkan batu super besar melebihi ukuran tubuhnya. Pun demikian dia sangat kesal pada sikap optimis Tanjiro. Yang seakan tidak memiliki beban di dalam pelatihan ini. Zenitsu sangat yakin kalau Gyomei adalah manusia tidak normal dan dia juga yakin kalau otak Tanjiro sudah tidak sehat. Namun demikian, Zenitsu tetap berlatih bersama Tanjiro di dalam kuyuran air terjun yang begitu deras itu. Setelah berhasil menyelesaikan latihan tahap pertama, Tanjiro segera berlatih mengangkat tiga batang kayu besar. Walau sangat amat kepayahan, hebatnya Tanjiro berhasil mengangkat tiga batang kayu tersebut hingga melaju pada pelatihan tahap akhir yaitu mendorong batu. Pada malam harinya, bola mata nakime masih terus mengamati pergerakan semua orang. Dia pun menemukan lebih dari 60% para anggota pemburu iblis. Tapi hingga detik ini dia masih belum bisa menemukan gadis iblis yang bisa menaklukkan matahari. Muzan pun memuji perkembangan kekuatan nakime yang sangat luar biasa. Raja iblis itu lantas menunjuk sebuah lokasi, yang mana lokasi itu sepertinya masih belum dicek oleh nakime. Nakime pun langsung melakukan penyelidikan. Dia langsung menemukan dua anggota pemburu iblis yang sibuk berpatroli. Disini Muzan memerintahkan nakime untuk membuntuti kedua pemburu iblis itu. Muzan pun begitu yakin kalau Nesuko dan Ubu Yashiki sebentar lagi akan segera ditemukan. Kembali pada Tanjiro, di mana dia berusaha menyelesaikan latihan terakhirnya. Tanjiro pun sangat kesulitan untuk mendorong batu besar di hadapannya. Walau sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun Tanjiro terkelincir dan pijakannya kalah. Bahkan tali sepatunya jebol hingga membuatnya terjerembab dan terjatuh. Setelah selesai beristirahat, Tanjiro kembali berlatih mendorong batu. Walaupun usahanya itu masih belum membuahkan hasil. Siang itu Tanjiro membuatkan onigiri untuk teman-temannya. Tangannya sangat rampil dalam membuat makanan dari bahan nasi yang berbentuk sekitiga itu. Semua orang begitu senang karena makanan buatan Tanjiro sangat enak. Di tengah kegiatan makan itu, Murata berkata kalau dia sudah mengetahui mengapa para Hashira tidak memiliki murid sama sekali. Anggota yang lainnya juga mulai sadar bahwa hal tersebut bisa terjadi karena pelatihan para Hashira benar-benar sangat berat dan mengerikan. Tapi mereka mencoba berpikir positif dan kembali membahas keahlian Tanjiro dalam hal memasak. Tidak hanya ahli dalam membuat onigiri, sebagai anak tukang arang Tanjiro juga sangat handal dalam memanggang ikan. Menurutnya, memasak itu hanya soal penggunaan panas yang tepat saja. Selain itu Tanjiro juga pintar dalam membuat onigiri bakar. Semua orang pun sangat terharu menikmati makanan enak di tangannya masing-masing. Makanan buatan Tanjiro seperti masakan ibu yang begitu nikmat dan ngangeni. Di sini Tanjiro malah terbawa suasana, di mana dia seperti berada di tengah-tengah kehangatan keluarganya dulu. Tanpa membuang waktu, sore itu juga Tanjiro kembali berlatih mendorong batu. Namun lagi-lagi dia tidak berhasil dan sangat kepayahan. Dia benar-benar bingung dan mengalami kebuntuan. Padahal sudah 6 hari berlalu sejak pertama kali dia berada di pelatihan ini. Pun demikian Tanjiro harus berusaha lebih ekstra lagi. Karena dia tidak tahu kapan para iblis akan datang menyerang. Ketika Tanjiro masih bingung harus berbuat apa, tanpa disangka gennya mendatanginya. Tentu saja Tanjiro agak kaget. Tanjiro sangat mencemaskan gennya. Apalagi semenjak insiden di tempat Hashira Angin, dia tidak bisa menghubungi gennya sama sekali. Gennya pun berkata kalau waktu itu dia ditahan dan dimarahi habis-habisan oleh Giyomei. Bukan tanpa alasan. Ternyata Giyomei sudah menyuruh gennya untuk menjauhi Sanemi. Dia pun merasa bersalah karena telah membuat situasi jadi semakin rumit seperti ini. Gennya lantas meminta maaf pada Tanjiro karena melibatkannya dalam masalah keluarga. Namun dia juga berterima kasih karena Tanjiro telah membelanya mati-matian. Gennya menyadari kalau Tanjiro telah menjalani pelatihan batu besar. Di sini Tanjiro mencurahkan isi hatinya pada gennya. Tentu saja semua itu mengenai segala upayanya yang tidak berhasil dalam mendorong batu. Ternyata gennya juga menjalani latihan batu besar. Dan hebatnya dia bisa menyelesaikan latihan mengerikan tersebut. Gennya lantas mengajarkan pada Tanjiro mengenai gerakan berulang. Dimana untuk meningkatkan konsentrasi hingga ke titik maksimal. Tanjiro harus melakukan gerakan yang sudah ditentukan. Percakapan penting ini pun berlangsung hingga senja. Tanjiro pun sangat berterima kasih pada gennya. Karena gennya sudah berbaik hati mau berbagi pengalaman berlatih bersama-sama. Sebenarnya gennya sudah meminta Tanjiro untuk tidak memaksakan diri. Tapi dia tidak yakin karena Tanjiro adalah tipe orang yang tidak mau menyerah begitu saja. Setelah kepergian gennya, Tanjiro kembali melanjutkan latihannya. Dia mengingat kembali pesan penting gennya. Dimana itu adalah teknik gerakan berulang yang memaksanya untuk membuka semua indera sekaligus. Sebelumnya gennya berkata, meski dia tidak bisa menggunakan teknik pernafasan. Tapi dia masih bisa memindahkan batu besar jika menggunakan teknik gerakan berulang. Tanjiro mulai mendorong batu besar dihadapannya dengan teknik gerakan berulang. Ketika Giyomei dan gennya menggunakan gerakan ini, mereka mengingat kembali kenangan tentang amarah dan rasa sakit. Dengan melakukan hal itu, mereka bisa meningkatkan detak jantung dan suhu tubuhnya. Berbekal pengetahuan tersebut, Tanjiro bisa menggerakkan batu besar dihadapannya walau hanya sedikit saja. Malam itu Tanjiro kembali berdiskusi bersama gennya tentang gerakan berulang. Gennya pun bertanya, di saat seperti apa emosi Tanjiro benar-benar memuncak. Tapi di sini gennya langsung meminta maaf, karena pertanyaannya itu begitu sensitif hingga membuat Tanjiro terdiam seribu bahasa. Namun Tanjiro tidak mempermasalahkan hal itu. Gennya pun begitu yakin kalau Tanjiro bisa melewati latihan beratnya itu. Sebelum Fajar menyingsing, Tanjiro pun kembali berlatih di tempat latihannya. Dia berusaha mengatur pola nafasnya, dan dia percaya bahwa gerakan berulang bisa meningkatkan konsentrasi hingga ke batas maksimal. Dia pun membayangkan wajah keluarga yang sangat disayanginya. Kemudian dia mengingat jelas pesan Rengoku Gyojuro, di mana Hashira api itu meminta Tanjiro untuk terus mengobarkan semangat di hatinya. Saat itu juga tanda pemburu iblis Tanjiro bangkit, dan dia mampu menggeser sedikit batu besar di depannya. Zenitsu dan Inosuke pun kaget melihat Tanjiro berlatih sangat keras seperti itu. Keringat Tanjiro nampak percucuran deras, dan dia kembali menekan batu di hadapannya dengan teknik gerakan berulang. Tanjiro terus mengulangi teknik gerakan berulangnya itu, hingga tanpa disadari matahari pagi bersinar terang. Tubuh Tanjiro mulai menguasai sepenuhnya gerakan berulang, seiring dengan kenangan terbaiknya bersama orang-orang yang begitu penting baginya. Dia pun memantapkan tekanan tangannya, dan mengulangi terus proses tersebut hingga batu besar di hadapannya itu bergerak beberapa meter. Jelas saja situasi ini membuat Inosuke dan Zenitsu benar-benar sangat terkejut. Zenitsu begitu tergagum-gagum melihat Tanjiro berhasil mendorong batu besar. Sementara Inosuke sangat kesal karena dia sudah dikalahkan oleh si Tanjiro. Hebatnya, Tanjiro terus mendorong batu besar itu dengan sekuat tenaga, hingga bisa bergeser lebih jauh dari sebelumnya. Sementara itu di dalam kastil tidak terbatas, Muzan nampak bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang direncanakan kagaya Ubu Yasiki. Dia juga mempertanyakan, bagaimana wujud panglima tertinggi dari pasukan pemburu iblis itu yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton!